Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan dokter gigiku Channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut anda Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini Semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada anda Seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat alami yang terhadapi Baik sahabat pada kesempatan ini saya ingin membagikan Kasus kerusakan atau lubang pada gigi depan pada dewasa muda Kurang lebih usianya 12-13 tahun Remaja ya pada remaja Jadi terlihat disini lubangnya sudah mengenai Atau kerusakan gigi ini sudah melibatkan 4 gigi seri Yaitu 2 gigi seri pertama dan 2 lagi gigi seri kedua Nah pada gigi seri pertama terlihat kerusakan sudah terbentuk avitas atau lubang Dan ini sebenarnya kalau kita nanti bersihkan akan cukup besar gitu Biasanya seperti itu nampak di permukaan itu lebih kecil daripada lubang yang sebenarnya Dan yang kedua pada gigi seri yang keduanya sebelah-sebelahnya terjadi warna putih atau terlihat warna putih Warna putih disini akibat dari proses terjadinya demineralisasi atau lepasnya mineral mineral emil Sehingga emil sendiri sudah kasar warnanya tidak bagus dan sudah rusak Nah pada kasus seperti ini tidak ada perawatan lain selain dilakukan restorasi atau perbaikan Jadi gosok gigi pun misalkan gosok gigi teratur Ya tetap aja tidak akan bisa menyelesaikan masalah Karena plak terus kemudian sisa makanan Itu dia bersembunyi di area-area yang kasar tersebut sehingga akan susah dibersihkan melalui kontrol plak biasa Nah treatment apa yang harus dilakukan pada kasus ini Treatmentnya idealnya Kasus seperti ini karena melibatkan seluruh permukaan depan gigi Maka idealnya dilakukan viner Indirect viner Bisa dengan menggunakan porselain Tapi memang biayanya akan cukup besar gitu ya Dengan porselain viner porselain imax seperti itu Persatunya 2,5 jutaan Maka ini gigi akan kembali lagi cantik jelita gitu Tapi ya itu tadi dengan biaya yang cukup besar Atau alternatif kedua bisa kita lakukan penambalan dengan tambalan sewarna gigi atau resin komposit Nah pada kasus ini pada akhirnya saya lakukan penambalan dengan resin komposit Yaitu setelah saya bersihkan Disini terlihat ya sahabat ya Kerusakan sudah cukup luas Lubangnya sudah ada dimana-mana sebenarnya Terutama di sela-sela gigi Itu sudah rusak Ketika diburu itu lunak sekali Ini harus dibuang Kenapa kok jadi pembuangannya cukup banyak Karena dentin yang infektif atau dentin yang tidak sehat Kalau itu ditinggalkan Maka yang pertama tambalannya akan cepat lepas Atau cepat terjadi kebocoran Yang kedua Ya bakteri disitu akan terus berkembang Dan kemudian meskipun tambalannya terlihat bagus Tapi kerusakan di dalamnya akan terus berlanjut dan berlanjut Maka dari itu kita harus bersihkan secara maksimal Sampai didapatkan jaringan yang benar-benar sehat Nah setelah itu kita lakukan penambalan Dan ini hasilnya penambalannya Insya Allah ini dengan pembersihan yang standar gitu ya Pembersihan yang normalnya berarti kita harus dengan sikat gigi Dengan benang gigi Kasus yang seperti ini Atau penambalan restorasi yang seperti ini Insya Allah bisa bertahan 5-6 tahun Biaya bagaimana biayanya dok? Nah biayanya pada kasus seperti ini sama seperti tambalan Tapi tambalan besar Karena ini benar-benar Apa ya Pekerjaan yang sangat-sangat Apa Butuh ketelitian tinggi gitu Karena memang harus dikerjakan satu per satu Dengan bentuknya ya harus menyesuaikan Kurang lebih biayanya 500 ribu per satu gigi Jadi untuk mengerjakan empat gigi seperti ini Habis kurang lebih 2 jutaan Nah ke dokter apa Pekerjaan seperti ini Bisa ke dokter gigi umum Atau kalau mau lebih bagus Ya ke dokter gigi Spesialis konservasi gigi Itu Karena beliunya spesialis Tapi memang terakhir pada akhirnya Ini adalah suatu keterampilan Atau hasil karya untuk dikedokteran gigi itu Terkait dengan keterampilan psikomotor Atau keterampilan tangan Jadi Memang Ya harus Yang harus dilakukan adalah Berdasarkan rekomendasi Mungkin ada sahabat atau kerabat Yang sudah melakukan perawatan seperti itu Dan hasilnya bagus ya maka bisa kesana Atau bisa dicoba Tapi kalau misalkan hasilnya kurang bagus Ya nanti Bisa mencari ke dokter gigi yang lain Demikian Yang bisa saya sampaikan Sahabat sehat Semoga Informasi ini bermanfaat Apabila ada pertanyaan Silahkan Melalui komen Maupun Whatsapp pada nomor Yang saya sertakan Di deskripsi Maupun di akhir video ini Sampai bertemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya